Bersambung... Secara konsisten, Brigade Al-Qasam yang merupakan sayap militer dari organisasi Hamas, terus melakukan perlawanan terhadap tentara Israel atau IDF. Seperti yang juga baru-baru ini dilakukan oleh mereka di sebelah barat kem Jabalia Utara Jalur Gaza, dengan penuh keberanian dan tanpa rasa gentar. Pasukan Brigade Al-Qasam melakukan penyergapan terhadap pasukan Zionis Israel. Akibat dari serangat tersebut, mulanya tank milik IDF ditahui mengalami kehancuran. Dari sanalah pertempuran sengit antara keduanya tidak lagi dapat dihindari. Satu demi satu tank militer milik IDF pun berhasil diledakkan oleh Al-Qasam. Lebih detailnya lagi, Brigade Al-Qasam diketahui juga telah menangkap pesawat nirawat milik IDF di kem Jabalia. Tak lama kemudian, pihak Israel sendiri melakukan konfirmasi mengenai tewasnya Kolonel Ehsan Daksa, yang merupakan salah satu komandan elit mereka yang bertempat di Gaza Utara. Kematian Kolonel Ehsan adalah kematian kolonel pertama sejak dimulainya serangan darat yang terjadi. Di sisi lain, Brigade Al-Qasam juga sudah mengklaim bahwa mereka telah menemui keberhasilan sejak dimulainya serangan terhadap Israel. Beberapa serangan yang telah mereka lakukan, diantaranya berupa diturunkannya penembak Jitu serta serangan rudal yang bertubi-tubi. Brigade Al-Qasam memiliki target dalam menghancurkan tank Merkava dan pasukan IDF. Tercatat bahwa jumlah korban yang tewas dari pihak Israel sejak 7 Oktober, sebanyak 749 orang. Apa yang tengah terjadi tentunya cukup mengejutkan bagi pihak IDF, terutama di kawasan Tel Aviv yang selalu menjadi langganan serangan dari berbagai kelompok perlawanan. Adanya serangan intens mengenai penangkapan pesawat tanpa awak, serta tewasnya pemimpin tinggi mereka telah memunculkan kepanikan yang baru bagi pasukan IDF yang masih berjaga-jaga. Dalam kurun waktu yang terjadi akhir-akhir ini, Brigade Al-Qasam semakin menunjukkan kemampuan mereka dalam peperangan dengan IDF dan keberhasilan mereka dalam hal melumpuhkan pesawat nirawat dan sebagian pasukan IDF merupakan hal yang sangat menguntungkan. Dapat dipastikan bahwa kini, IDF harus menghadapi berbagai macam tantangan yang cukup mematikan dari Brigade Al-Qasam. Kehilangan mereka terkait dengan satu pimpinan elit yakni Kolonel Ehsan tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pasukan IDF sendiri. Perlawanan yang dilakukan oleh Al-Qasam bisa dibilang cukup luar biasa. Beberapa waktu sebelumnya, mereka juga melakukan penyerangan terhadap kendaraan konstruksi yang dimiliki oleh IDF yang pada waktu tengah beroperasi di Rafah. Berdasarkan informasi yang beredar, Brigade Al-Qasam melakukan penyergapan yang menargetkan kendaraan konstruksi IDG dengan menggunakan bom jenis IAT. Akibatnya, pasukan IDF mundur dari Rafah karena bagi mereka, kondisi sudah tidak memungkinkan lagi untuk terus melawan. Tampak di sini juga dengan jelas bahwa pihak Brigade Al-Qasam telah melancarkan serangan di wilayah Kan Yunis. Di dalam serangan ini, Brigade Al-Qasam menggunakan senjata RPG-7 yang digabungkan dengan hulu ledak Yasin serta tandem 8-5. Hasilnya, Buldoser 9 dan kendaraan lain yang miliki IDF harus hancur lebur. Brigade Al-Qasam semakin memperlihatkan kekuatan militer mereka, baik itu secara kelengkapan senjata maupun keberanian mereka dalam melakukan penyergapan terhadap IDF, yang mana terkenal pula dengan pasukan yang memiliki jumlah besar. Diketahui, salah satu alasan mengapa mereka menjadi cukup unggul adalah karena Brigade Al-Qasam memasang kamera pengintai, sehingga pergerakan yang dilakukan oleh IDF di suatu wilayah dapat mereka ketahui. Seperti halnya ketika mereka memantau IDF di Jenin, Tepi Barat. Saat-saat menegangkan terjadi, tepat ketika tentara IDF sudah masuk ke dalam perangkap, Brigade Al-Qasam langsung melancarkan serangan tanpa henti. Sehingga, pasukan IDF pun kewalahan dalam menghadapi mereka dan beberapa pasukannya harus dievakuasi dengan menggunakan helikopter. Tidak selesai sampai di sana, Brigade Al-Qasam pun sempat memperlihatkan momen ketika mereka melakukan penyergapan terhadap tank Merkapa serta bulldozer D-9 yang merupakan milik IDF. Diketahui sebelum penyergapan tersebut dimulai, Divisi Intelijen Al-Qasam terlebih dahulu telah melakukan identifikasi dengan jalur-jalur terkait. Untuk kemudian, pasukan Al-Qasam pun dikerahkan dalam melakukan penyergapan kendaraan militer milik IDF. Saat kendaraan-kendaraan militer milik IDF melalui jalur yang dimaksud, Brigade Al-Qasam menyerang dengan menggunakan RPG-7. Akibat serangan tersebut, pihak IDF tidak lagi memiliki kemampuan untuk melanjutkan operasi militer mereka di jalur Gaza. Agaknya memang IDF harus selalu memiliki kewaspadaan tingkah tinggi sebab Brigade Al-Qasam sering melakukan penyergapan yang mungkin saja tidak terduga. Misalnya saja, ketika pasukan IDF sedang mengendarai tank Merkava yang menjadi salah satu kendaraan terbaik yang mereka miliki. Walaupun Brigade Al-Qasam hanya menggunakan senjata jenis RPG-7 yang dipadukan dengan hulu ledak yasin. Akan tetapi, hal tersebut justru mampu membuat tentara IDF cukup kelabakan. Tank Merkava tersebut berakhir dengan kendaraan yang hancur berantakan. Ketika bagian intelijen Al-Qasam mendapatkan informasi penting mengenai adanya konvoi yang dilakukan oleh IDF dengan menggunakan kendaraan berat yang berisi pasukan ke koridor Netzerim, sebuah pemukiman milik Israel di Gaza, mereka diam-diam melancarkan aksi yang luar biasa dengan menempatkan bom di jalur yang akan dilewati oleh tentara IDF. Dengan teknik yang cerdik, mereka tidak ketahuan sedikit pun dan penyergapan itu pun sukses. Tidak hanya Brigada Al-Qasam yang terus melakukan aksi perlawanan terhadap IDF. Akan tetapi, kelompok lain yang cukup vokal dalam hal itu adalah kelompok Hezbollah dari Lebanon. Apa yang telah dilakukan oleh Hezbollah dengan melakukan perlawanan cukup sengit terhadap pasukan IDF tentu saja bukan tanpa alasan. Sebab, tidak hanya melakukan serangan mematikan terhadap Gaza, Israel juga tampaknya tidak segan-segan melakukan serangan cukup besar ke wilayah Beirut yang merupakan daerah penting di Lebanon. Walaupun IDF sendiri menyatakan bahwa mereka mendulang keberhasilan di lokasi militer yang terletak di Lebanon Selatan di sisi lain, Hezbollah juga mengklaim bahwa roket-roket yang mereka luncurkan telah berhasil menyasar tempat di wilayah Israel Utara. Seusai beberapa kali terjadi pertempuran yang cukup besar di Lebanon berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kementerian Kesehatan Lebanon, karena serangan udara yang dilakukan oleh pihak Israel, setidaknya ada 1.030 orang yang telah menjadi korban. Salah satu yang kemudian menorehkan kekecewaan cukup besar juga diakibatkan dari serangan yang telah membuat Hassan Nasrullah menjadi korban. Mengingat Hassan Nasrullah merupakan salah satu pimpinan yang sangat dihormati, Hezbollah pun merasa harus kembali melakukan perlawanan yang lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tidak lama kemudian, konflik antara Hezbollah dengan Israel kembali bergejolak. Dikarenakan, Israel kembali melakukan serangan di 3 Oktober terhadap kota Beirut, yang mana diketahui telah membuat enam orang tewas dan sebanyak kurang lebih 1,2 juta warga di wilayah tersebut harus mengungsi demi keamanan mereka. Salah satu penyergapan Hezbollah yang terbilang sangat berhasil adalah ketika mereka menjebak pasukan IDF di sebuah gedung di Lebanon. Awalnya, para pejuang Hezbollah membuat rencana yang matang demi pengepungan yang akan mereka laksanakan. Selain itu, mereka memancing tentara IDF ke sebuah bangunan yang berada di sebelah timur Lebanon Selatan. Pagi pukul 4.00, sebuah pasukan yang merupakan unit Egos, salah satu unit komando elit dari IDF. Ia juga berfokus pada spesialisasi perang anti-gerilya serta pengintaian khusus, mulai masuk ke dalam sebuah bangunan. Kemudian, tidak lama setelah itu, pejuang Ratwan yang merupakan pasukan Hezbollah melakukan serangan jarak dekat terhadap mereka. Tahap selanjutnya, para pejuang Hezbollah dari unit Ratwan segera melakukan pengepungan dari segala arah. Mereka melepaskan tembakan dengan menggunakan peluru anti-tank dan peluru mortir kepada pasukan IDF yang sudah tak berkutik. Alhasil, sebagian tentara IDF yang berasal dari unit 669 mengalami luka-luka. Diketahui bahwa unit ini adalah salah satu unit penting yang berkaitan dengan evakuasi. Beberapa waktu setelah kejadian ini, sebanyak delapan tentara IDF dikabarkan tewas. Korban tewas sebanyak delapan orang itu pun memberikan pukulan yang cukup keras bagi Israel sebab ini merupakan salah satu kerugian yang besar. Maka dari itu, pertempuran antara keduanya masih terus berlanjut di perbatasan Lebanon. Berdasarkan informasi yang ada, korban tewas yang berasal dari tentara IDF sudah mencapai delapan puluh orang dan sebanyak lima tank milik mereka juga berakhir dengan kehancuran. Tidak hanya berlangsung di perbatasan, akan tetapi, serangan Hezbollah juga sudah menyasar wilayah Israel lain yang lebih luas. Serangan mereka bahkan sudah dapat menjangkau wilayah-wilayah penting yang ada di Israel seperti Nazareth, Karmiel, Haifa Timur, dan Galilee bawah. Salah satu kesalahan fatal yang cukup memalukan yang dilakukan oleh Israel baru-baru ini. Mereka yang sepertinya terlalu fokus dengan serangan dari luar sampai tidak menyadari bahwa ada serangan dari dalam yang mungkin lebih berbahaya. Contohnya, terlihat ketika sebuah televisi lokal yang tengah menyiarkan berita terkini secara langsung, tiba-tiba menampilkan sebuah ledakan dari roket milik Hezbollah. Serangan-serangan yang tidak terduga ini baik dari Brigada Al-Qasam maupun dari Hezbollah, tentunya patut membuat Israel mengalami kerugian yang besar. Kemudian, mereka juga harus selalu siap dengan serangan-serangan tak terduga selanjutnya. Terima kasih telah menonton!